rasanya tuh hampir mirip banget dengan garlic soy sauce yang ada di Racha ya Resto Thailand gitu ini enak sebagai cocolan barbecue ya tom yum atau bahkan ayam goreng pandan khas Thailand ya oke kalau gitu thank you ya sempat mencoba jangan lupa subscribe like and share 8 putih bawang putih diparut atau boleh dicincang halus 2 senok makan lemon juice 1 halai daun bawang 1 senok makan kecap asin 50 ml minyak kelapa kalau nggak ada boleh diganti minyak minyak sayur ya minyak goreng biasa ditambah dengan minyak wijen ya satu senok makan biar aromanya lebih sedap kalau minyak kelapa tuh nggak perlu tambah minyak wijen juga udah udah sedap ya harum banget aromanya lalu untuk rawitnya sesuai selera aja aku pakai tiga ya ini yang besar-besar lalu seperempat sendok teh lada bubuk dan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kurang lah ya takutnya keasinan soalnya saya udah pakai kecap asin Oke sekarang kita campur ya bawang putih kecap asin garam ladang atau merica daun bawang rawit minyak kelapa aduk merata nah terakhir tambahkan lemon juice aduk kembali minyaknya harus menutupi ya permukaan sambal ini pusingnya agar sambalnya awet guys lemon juice bisa diganti dengan cuka ya atau jeruk nifis nah teman-teman nih dia sambal bawang putih ala racanya udah jadi udah siap untuk disajikan ini beneran enak banget seger ya rasanya tuh hampir ini mirip banget dengan garlic soy sauce yang ada di Racha ya Resto Thailand gitu ini enak sebagai cocolan barbecue ya tom yum atau bahkan ayam goreng pandan khas Thailand ya oke kalau gitu thank you ya guys teman-teman coba jangan lupa subscribe like and share bye bye bye